Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masuk printer Epson L1250 versi Wi-Fi ya jadi errornya yaitu blinking ya errornya gedip-gedip kemudian kita cek di Epson status monitor tiga printer properties kemudian masuk ke referent pemeliharaan Epson status monitor tiga oke kode errornya yaitu 034004 langsung kita ke proses pengecekan ya teman-teman Oke ini pintunya kita bongkar terlebih dahulu ini sistem penutupnya sama dengan Epson L3210 L52 temen-temen kita angkat aja seperti biasa dia ada penguncinya oke di sebelah sini ini kita dorong aja ke belakang oke cara bukanya tadi kita dorong ke belakang dan angkat seperti ini lepaskan kita ganjal dulu ya teman-teman biar nggak ganggu ya ganjal ini kita lepaskan panelnya angkat ke atas mungkin untuk membuka covernya kita dorong ke sebelah kiri ya teman-teman sebelah kiri harusnya oke dorong ke sebelah kiri teman-teman sambil diangkat ini kita lepas aja jangan lupa di sebelah sini dia tepuknya teman-teman kita capot kemudian tiga kita tarik aja oke oke teman-teman kita cek fisik dulu oke untuk kali ini sepertinya ada benda asing ini klip kertas ya teman-teman dia nyangkut di area ada roll atas ini ya kita ambil aja oke ini di roll atas dia ada benda asing kita singkirkan dulu kemudian kita tes dulu teman-teman apakah hanya karena benda asing ini saja oke kita ambil aja oke kita ambil aja oke kita nyalakan oke teman-teman untuk printer sudah nyala cuma kalau seperti yang tadi ketika dinyalakan langsung blinking ya teman-teman untuk sekarang headnya sudah bisa bergerak oke teman-teman untuk printernya sudah kita rakit kita coba langsung tes lagi kita nyalakan dulu kita tunggu sampai printer stand by oke printernya sudah stand by teman-teman kita coba cek nozzle dulu oke hasil tes nozzle nya dia normal ya teman-teman jadi untuk nyalakan ini ada printer Epson L1250 dengan kode error nya 034004 ya itu karena ada benda asing tadi ada klip kertas ya dia nganjal di area roll atas kita ambil aja oke cukup sekian semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton